Ya ini umbi yang dari sekilo lima sampai sekilo dua ada Sekilo satu juga ada Ada yang tujuh ratus gram Ini kata Ini kata nih Ini yang buat penelitian calon dokter nih Calon dokter porang nih Amin amin Nah ini ya Satu kilo isi berapa tadi mas 125 ya Ini juga kata yang lebih kecil Assalamualaikum kan Ini jaman repet tapi petani jaman sekarang itu sudah repet ya Jadi dalam pandemi ini kita udah repet makanya ini apa tadi sebelum berangkat dari Bandung Kami dari pesantren Al-Quran dan teknologi guriat mulia berguru ke Purwakarta nih ke Bionusa Jadi ini adalah porang organik Kenapa organik itu Kang Karena kita tuh kalau ekspor ya Keripik ya Keripik porang Cip porang Kemudian kena klaim Kena klaim itu barang sudah di pelabuhan sono di luar negeri Kacau deh Bayar apa Gudangnya harian Dan kemudian per meter gitu kan Udah ancur deh Oleh karena itu Paling aman adalah Porang organik Nah gitu Ini Kang Banyak sekali nih Karena saya juga lulusan sekolah pertanian menengah atas kan Ini kan ada yang 1 kilo isi 400 Ini 1 kilo isi 125 gitu ya Nah kira-kira pengalaman Mas Yanto ini gimana? Untuk kata Untuk kata ya Pak Ya selisihnya kita ya nggak terlalu jauh lah Pak Antara yang ukuran segini tuh Pak Ya 400 per kilo 125 Nah gimana lanjut Pak Untuk satu musim yang kemarin kita coba Untuk yang ukuran 400 itu nyampe 0,25 kilo Ya Untuk yang sebesar itu selisihnya nggak terlalu jauh sih Pak Untuk kata ya Ya untuk kata itu Pak Jadi begini Jadi petani itu Apalagi pemula Itu harus berhitung Mau jadi petani yang memperhatikan cashflow dulu Yang ingin cashblownya cepat Jawabannya adalah umbi Umbi yang ditanam itu 700 gram Paling tidak itu ya Itu akan bisa 1 musim Nah itu bisa 6 kilo Jadi silahkan berhitung Per kilo umbi bibit berapa Nanti kalau jadi 6 kilo berapa Disitu berhitungnya gitu loh Jadi apa Tapi jangan Mikirnya 40 Kemudian jadi 6 kilonya 8 ribu atau 10 ribu kali berapa 40 itu kan bisa 2 Nah gitu ya Jadi itu berhitungnya disitu Kemudian biaya pengolahan lahan Biaya pupuk ya Pupuk hayati emas Ada juga mikroba yang lain Jadi petani itu harus berhitung Mau bertani apa Semusim Iya Atau 2 musim Kalau paling tidak 2 musim itu kan Apa Perlu menyiapkan kata yang kecil gitu ya Nanti musim berikutnya jadilah bibit gitu Untuk pemula ya Alangkah baiknya Seperti tatang sama kiki itu Petani andalan pasir jambu itu Yang berani apa Loncat Mau jadi saudagar porak Ya harus mencoba Umbi yang berapa nih ya Yang 1 kilo isi 1 2 3 Ada yang 10 nih Gitu Ini yang kecil-kecil Kemudian Mencoba juga Kata yang ukuran 1 kilo 400 1 kilo isi 125 Dan ini juga Akan ada calon dokter porang nih Yang akan memulai penelitian Sejak kata Dan kemudian budidaya Sampai nanti Ke gilirnya gitu ya Mas Yanto Saran apa Yang paling bagus Buat pemula Untuk pemula Saya sarankan sih Untuk dari kata Karena kata bisa 95% jadi Walaupun 2 musim Ya Harus sabar ya Walaupun 2 musim Begitu ya Ya Pak Saya kira Kalau Nanti ada kesulitan Bisa hubungin nih Pujo Duriat Mulia Atau kira itu ya Kang Ya Aturnin Kang Ya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa